Beralik informasi lain, Saudara Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB hari ini kembali menjalani sidang kasus swap dan gratifikasi agenda sidang yakni pemeriksaan terdakwa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara yang menjerat Lukas NMB dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam sidang sebelumnya, pada pekan lalu pihak Lukas NMB telah menghadirkan saksi yang meringankan untuk terdakwa. Antara lain, Ahli Hukum Tata Negara dan Ahli Hukum Keuangan Negara. Sementara, Jaksa Penutut Umum dari KPK hanya menghadirkan 17 saksi untuk membuktikan surat dakwaan perkara Lukas NMB. Dalam kasus ini, Lukas NMB didakwa telah menerima swap dengan total Rp45,8 miliar dan gratifikasi senilai Rp1 miliar.